Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Halim Perdana Kusuma dilahirkan tanggal 18 November tahun 1922 di Sampang, Madura, Jawa Timur meninggal di Malaysia tanggal 14 Desember tahun 1947 pada umur 25 tahun adalah seorang pahlawan nasional Indonesia Ayahnya, Haji Abdul Ghani Wong Sotaruno adalah patih sumenap, Madura, Jawa Timur Beliau adalah putra ketiga dari lima bersaudara Sesuai keahlian dan pengalaman yang dimilikinya selama Perang Dunia Kedua di Asia maupun Eropa Halim diserahi tugas sebagai perwira operasi Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasi udara Tugas itu meliputi banyak bidang, antara lain menembus blokade udara Belanda mengatur siasat serangan udara atas daerah lawan operasi penerjunan pasukan di luar Jawa dan penyelenggaraan operasi penerbangan dalam rangka pembinaan wilayah Dalam kaitan usaha mencari bantuan ke luar negeri Halim bersama Opsir Udara Iswah Judi pergi ke Bangkok pada bulan Desember tahun 1947 menggunakan pesawat Afro Anson VH BBY RI 003 Sesudah menyelesaikan tugas di Bangkok, RI 003 kembali berangkat menuju Singapura Dalam perjalanan kembali inilah tiba-tiba di daerah Perak Malaysia pesawat tersebut terjebak dalam cuaca buruk Pesawat jatuh di pantai Tanjung Hantu Perak Malaysia sekitar pukul 16.30 tanggal 14 Desember tahun 1947 Jenazah komodor muda udara Halim Perdana Kusuma ditemukan sedangkan jenazah Iswah Yudi tidak ditemukan Pada tanggal 19 Desember tahun 1947 dilakukan upacara pemakaman menurut agama Islam di Teluk Murok terletak sekitar 5 km dari Lumut, Malaysia Pada hari pahlawan tanggal 10 November tahun 1975 kerangka jenazah almarhum dipindahkan dan dimakamkan kembali dengan upacara kemiliteran di tempat yang lebih layak yakni di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Angkatan Udara maka pimpinan TNI Angkatan Udara menaikkan pangkatnya menjadi Laksamana Muda Udara, sekarang Mersekal Muda Udara Anumerta Untuk mengabadikan namanya Pada tanggal 17 Agustus tahun 1952 nama pangkalan udara Cililitan diubah menjadi pangkalan udara Halim Perdana Kusuma Pemerintah juga mengabadikan namanya pada kapal perang KRI Abdul Halim Perdana Kusuma Selain itu juga memperoleh bintang Mahaputra tingkat 4 tanggal 15 Februari tahun 1961 penghargaan tertinggi diberikan pemerintah berupa Gelar Pahlawan Nasional Kepres No. 63 TK 1975 tanggal 9 Agustus tahun 1975 tanggal 21 Agustus tahun 1975 tanggal 9 April